Intro Quiz Twitter pagi ini adalah Mention orang yang ingin kamu ajakin mudik ke kampung halaman kamu Mentionnya ke ati underscore talkshow dan at oppo indonesia dengan hashtag Ini sahur 28 oppo f3 Intro 1 juta rupiah dipotong pajak Hadiah dipersembahkan oleh oppo f3 dual selfie camera Ya Oke Abdur apa kabar Abdur? Ah baik Baik ya Baik Abdur ini ngefans banget sama Guns Nrosis katanya Sampai bela-belain kemarin nonton di Singapura Dan kamu juga pernah disangka sebagai funky Papua Iya gara-gara jalan sama Ari Kriting Jadi saya jalan sama Jadi sebenarnya saya tuh tidak terlalu ngefans sama Guns Nrosis gitu Cuman pada waktu itu Ari Kriting ngomong ke saya Dia bilang Diragukan ketimuranmu ketika kamu gak suka Guns Nrosis gitu Kemudian saya bilang oh begitu anak timur suka Yen R ya Kalau gitu ya oke saya ikut Harusnya ikut kesana Sama dia jalan ada orang yang minta foto gitu Habis foto kemudian orang itu bilang Mas sekarang selain ngedance ngapain dong Saya bilang wah kita dikira Funky Papua Akhirnya waktu itu Akhirnya kita ngedance disitu Akhirnya ngedance disitu Kita ngedance kita putar lehernya Kita bawa pula Abdur itu berasal dari NTT ya NTT itu Sassando ya yang bentuknya Kamu main juga Sassando? Belajar juga? Tidak belajar Kang Cule karena Sassando itu saya kurang tahu kalau sekarang Tapi sampai di saat saya sekolah dari SD sampai SMA itu Sassando itu belum masuk sebagai kurikulum gitu Malah kita kesenian tuh malah belajar gitar, belajar recorder yang gini-gini yang bunyinya aja Tidak asyik gitu Harusnya masuk mulog ya Harusnya dimasukin sebagai kurikulum Sehingga orang-orang NTT generasinya itu tahu bagaimana cara main Sassando gitu Tidak bisa? Tidak bisa akhirnya Makanya orang kalau itu tidak masuk kurikulum Lama-kelamaan karena orang yang bisa main Sassando makin lama makin hilang gitu Nanti suatu saat ketika orang tanya Kamu bisa main Sassando? Bisa Caranya gimana? Ya begini Ya begini aja tapi dia bisa main gitu Sayang sekali gitu Berharap ada masuk Iya berharap itu dimasukin ke kurikulum Sehingga orang-orang tua yang bisa main Sassando bisa mengajarkan ke generasi muda gitu Nah itu budaya yang lebih tertahankan Iya karena itu budaya yang kesian Ketemu tadi di depan kompleks saya gak jadi mudik lah Kirain mudik Sudah dapet tiket Sudah dapet tiket? Ya udah tinggal dikit sih Pulibuk, pulibuk, pulibuk Jogokan balik lagi Emang penting mudik itu penting banget Silaturahmi sama keluarga Males lah udah saya di rumah aja disini aja lah Disini emang ada sepi Jakarta sama sepi Semua juga pada pulang kampung Gimana nanti saya gak ada tiket Loh tahun kemarin mau di ACMA disini aja Biarin kampung aja yang kesini Mana bisa Kamu gak bisa Mau ke mobil juga males Naik pesawat Udah memang saya kasih duit aja lah Udah mendingan mamang mudiknya lewat udara aja Siap siap Di ongkosin kan? Loh iya di ongkosin Jangan balik lagi Ya 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 memang gak mudik ke kampung Udah emang Memang disini juga gak ada kemajuan Siap 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 Salah terus Siap cek dulu itu ada duitnya enggak ya? Ada Ada dong Ada Nih tuh Eh bagi ya ntar Setengah ewang ya Iya Loh setengah ewang? Saya setengah kamu ewang Nah iya nah Asik dong Nah lewat udara berarti ya Siap Semua mudik bawa apa aja tuh Oh ini basah Silen banget lagi Takut Ini kebeneran aja Ada indah ini Saya tau kesukaan indah Apa tuh? Ini ikan bandeng Oh iya Bisa tau ya mamang Ceklek Bandeng Biasa permainannya Banyak ini Ya tau sih Ya tau itu kan saya lihat di google Ini pinang ini ada lagunya mah Bandeng Gak ada sebenernya sih Siap-siap aja kalau disuruh ya Ini ikan bandeng Ini ikan bandeng Satunya pop di batang Digorengnya tanten Jangan sampai gak kelen Ini ikan bandeng Cuman ikan bandeng aja Oh banyak-banyak Saya kan biasa kalau Ini ikan bandeng Ini nini nini tatuan Saya ini mau buat di perjalanan aja Wow Gua lalu Panrek tuh Masa ini tuh Kacang maku wajik Kacang maku wajik Kacang maku wajik Ini makanan yang ngasek Ini makanan kecil Emang buat gemil Kacang maku wajik Temennya nonton TV Kalau yang lagi bakar Apalagi mager Kacang ikan ini Tulang suhiber Kacang maku wajik Kacang maku wajik Kacang maku wajik Lima tangan yang ngasek Luar biasa Selamat menikmati Terima kasih. 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 Tomat. I love you. ada indah permatasari ini adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara tujuh masih saudara enggak indah permatasari sama Devi permatasari si manis jembatan hancol yang main si manis kan itu ya Devi permatasari sama Oji Saputra enggak ada enggak ada saudara enggak ada saudara walaupun sama-sama permata-saudara ke permata di sekolah di sekolah suka dibully karena kecantikannya Wow pede banget enggak lah masih dibully karena baru masuk iya kakak-kakak kelas pada iri akhirnya ngebully kamu ya kan saya dibully karena jelek loh di sepet mungkin karena dia cantik yang lainnya enggak akhirnya dibully sempat disirap air aki gitu cuman gitu doang sih celah-celahan kenapa kamu kan cantik ini kok dicelak Iya enggak tahu ya sirik mungkin ya lihat disantikan kamu gak sih sama Abdul jauh ya emang jauh lumayan abdul gimana ya gimana kalau Abdul dulu malah sering ngebully orang ganteng katanya ya jadi saya dibully dulu tuh dibully juga ya jelek masa sampai segitunya sih ya udah jelek di sekolah gua suka terlambat terlambat tapi bukan karena jelek karena terlambat bangunnya kesiangan malam curi mangga itu jadi Oke kita tanya langsung sama manganya ya telepon manganya pada pagi hari ini Oh maaf tidak jadi kita udah penasaran pengen tahu suara mangga saya bingung oke Abdul kapan kamu terakhir bertemu dengan mama dan papa saya mama dan papanya dan keluarga kamu kapan terakhir Idul Fitri tahun lalu berarti udah satu tahun lama banget kangen nggak wah kangen makanya besok pulangan besok sebelum malam takbiran pulang sampai ke sana pas Idul Adha kalau udah tahu jauh kenapa besok harusnya dari sono-sononya udah pulang itu dia tuh harusnya tuh pasti mending ini tahun baru baru-baru berarti kelilingi kejauhan lu oke pada pagi hari ini kita sudah mendatangkan keluarga Abdul yang serius kan no ini sahur kita saja saja ini lah dia keluarganya Abdul ONE KISAH YAP KISAH 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 Terima kasih. 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 kakak dong, kakak juga harus mengucapkan sesuatu dong, buat adik-adik tercinta paling kesayangan ya ya yang pasti kalau untuk twinda twindy, nomor satu, kita, kalian harus tahu kita tuh selalu ada buat kalian jadi kita, you're number one fans, you're number one supporters pokoknya apapun yang kalian lakukan, asalkan kalian seneng, kita pasti ngedukung loh kita merasa bahagia, kita juga sebentar lagi karena akan menjadi orang tos seperti Om dan Tante melihat anaknya yang multi fungsi luar biasa, udah dokter jadi artis artis bisa, dokter bisa, penyiar juga bisa, kan ini luar biasa menginspirasi untuk orang banyak terima kasih Om, terima kasih Tante, kakaknya juga terima kasih sudah hadir di ini sahur luar biasa sekali pada pagi hari ini dan tentunya tidak hanya keluarga twinda dan twindy yang akan hadir setelah ini akan hadir keluarga siapa nanti disini aja selamat menikmati Terima kasih.